Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, bagi yang memiliki bayi, gendongan merupakan salah satu barang yang wajib dimiliki. Di Kota Malang, Jawa Timur ada seorang ibu yang memproduksi gendongan bayi aman dan kuat. Bagusnya kualitas barang, membuat gendongan itu dipasarkan hingga luar negeri. Adalah Tifa Amaturahman, warga Kota Malang, Jawa Timur yang sukses membuat gendongan kuat dan aman. Ide membuat gendongan yang kuat dan aman itu berawal dari pengalaman buruknya. Saat itu pengait gendongan pecah hingga membuat bayinya terjatuh. Tifa pun tak mau pengalaman buruknya menimpa ibu-ibu lainnya. Ia kemudian melakukan riset dan beberapa percobaan, hingga ia berhasil membuat gendongan yang kuat dan aman bagi bayi. Kini gendongan bayi buatannya banyak diminati oleh ibu-ibu. Awalnya Tifa menitipkan produk gendongannya di toko perlengkapan bayi. Perlahan produknya mendapat respon positif dari pasar dan menjadi buruan warga. Bahkan produk gendongan bayinya sudah berstandar nasional Indonesia. Bayi ku pernah jatuh dari gendongannya, dari gendongan kadoan yang sangat umum kita temui di pasaran yang ternyata itu nggak sesuai standar. Terus akhirnya kita buat sendiri gendongan, kita riset ukuran yang tepat, kita riset bentuk yang kayak gimana yang aman gitu. Terus akhirnya ternyata banyak teman-teman yang penasaran juga, kok kayaknya nyaman sih anakmu nemplo kayak gitu. Terus akhirnya yaudah kita coba buat untuk teman, untuk saudara. Akhirnya kita juga coba untuk jual gitu. Kita coba untuk tawarkan di salah satu toko bayi yang terlaris di Malang dan diterima. Pertama kali kita ngirim, 50 gendongan habis dalam waktu 2 hari dan kemudian digandakan menjadi 100 dan itu habis dalam waktu 1 minggu. Terus sayapnya ya berlanjut sampai sekarang. Produk gendongan bayi Tifa tidak hanya dijual di pasar domestik, namun juga merambah pasar luar negeri, mulai dari Asia hingga Eropa. Bahkan produknya telah mendapatkan sertifikat menggendong dari Inggris dengan kategori cara menggendong yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Tim Liputan Kompas TV